Asisten 3 Serda Kota Mataram by Evi Genavia meminta seluruh aparatur sipil negara Pemkot Mataram agar tidak menjadikan pandemi COVID-19 sebagai penghalang untuk bekerja secara profesional dan lebih produktif tentunya dalam memberikan layanan kepada masyarakat ASN sebagai pelayan masyarakat diharapkan tetap mampu disiplin menjalankan kewajibannya kendati dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pegawai di lingkungan pemerintah Kota Mataram sudah tidak lagi bekerja dari rumah namun hal tersebut masih dikecualikan bagi kalangan pegawai berusia di atas 50 tahun dan memiliki riwayat penyakit komorbid yang sampai saat ini masih diizinkan untuk bekerja dari rumah. Namun meski pegawai sudah diwajibkan bekerja dari rumah, absensi pegawai dengan sistem sidik jari masih ditiadakan. Absensi pegawai masih menggunakan cara manual namun sayangnya kedisiplinan pegawai untuk masuk bekerja tersebut dipertanyakan. Sebab dari informasi yang berhasil dihimpun banyak pegawai atau ASN Kota Mataram yang masih bermalas-malasan masuk bekerja dan kerap tidak mengisi absensi pegawai. Asisten tiga setelah Kota Mataram by FV Gadevia tak menampik jika kedisiplinan masih menjadi sebuah persoalan. Untuk memastikan para ASN tetap menjaga kedisiplinan mereka produktif bekerja, Kepala OPD pun diminta lebih meningkatkan pengawasannya secara berjenjang terhadap tingkat kehadiran pegawainya. Menurutnya, pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi penghalang para ASN untuk bekerja secara profesional dan lebih produktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ASN sebagai pelayan masyarakat diharapkan tetap mampu menjalankan kewajibannya meskipun Kota Mataram masih berstatus zona merah pandemi COVID-19. Masyarakat diharapkan tetap menjalankan kewajibannya meskipun Kota Mataram masih berstatus zona merah pandemi COVID-19. Masyarakat diharapkan tetap menjalankan kewajibannya meskipun Kota Mataram masih berstatus zona merah pandemi COVID-19.